Sosok Youtuber yang akrab di sapa pesulap merah tengah menjadi perbincangan warganet. Terlebih, seusai dirinya terlibat perseteruan dengan Gus Samsudin yang disebutnya membuka praktik pengobatan dengan tipu daya. Diketahui, pesulap merah membongkar teknik sulap palsu yang dilakukan oleh Gus Samsudin saat hadir di podcast D.D. Korbuja. Sementara, selain di Youtube, pesulap merah ini sering membagikan aktivitasnya melalui ikon media sosial seperti Instagram. Diketahui, sosok pesulap merah memiliki nama asli Marcel Radifal. Saat ini, pesulap itu memiliki ciri khas penampilan serba merah, bahkan dari rambutnya yang berwarna merah hingga pakaian yang dikenakan juga didominasi warna merah. Lelaki yang diketahui memeluk agama Islam ini merupakan sosok yang lahir di Tangerang pada tahun 1995 dan kini berusia 27 tahun. Saat ini, diketahui Marcel Radifal, pesulap merah, masih mengenyam pendidikan di bangku kuliah. Awalnya, ia memiliki hobi sulap sejak duduk di bangku sekolah hingga memutuskan membuat kegemarannya itu menjadi profesi. Perjalanan karirnya bermula saat bergabung dengan Tangerang Hipnotis Community untuk mengasah kemampuannya sebagai pesulap yang lebih hebat. Namun, nama Marcel Radifal sebagai pesulap merah semakin populer, seusai tampil di podcast Deddy Corbusier pada tahun lalu. Marcel Radifal alias pesulap merah dikabarkan membongkar terik keris getar dukun. Pada tahun 2019, Marcel juga pernah mengikuti Magic Comic sebagai peserta. Magic Comic diketahui merupakan satu di antara program televisi di mana para pesulap berbaikat dari banyak penjuri Indonesia tampil di hadapan juri profesional dan penonton. Ada yang menarik di akun Instagram pribadinya, at Marcel Radifal 1, di mana pada kolom bio tertulis pawam dukun atau paranormal. Hingga akhirnya, kini ia dikenal sebagai sosok YouTuber dengan konten membongkar ilmu sulap. Channel YouTube dengan nama Marcel Radifal sampai saat ini sudah memiliki sekitar 1,89 juta subscriber. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!